Intro Partai Demokrat secara resmi telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM pada minggu 17 September hari ini. Keputusan ini diambil kurang lebih dua minggu setelah Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan Pendukung Baca Pres Anis Baswedan. Para petinggi Demokrat pun terlihat datang ke kediaman Baca Pres KIM, Prabowo Subianto di Hambalang Bogor pada minggu sore. Termasuk Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susila Bambang Yudhoyono atau SBY dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimuthi Yudhoyono atau HY. Wakil Ketua Bambang Bogor juga mula dimengatakan agenda pertemuan di Hambalang ini adalah menerima secara resmi Marta Demokrat sebagai anggota KIM. Viva lantas menerangkan pertemuan secara dominan berlangsung secara kekeluargaan dan hangat. Lebih lanjut, Viva menerangkan alasan Demokrat memilih Prabowo sebagai pelabuhan dalam pilpres mendatang. Dikatakan oleh Viva, SB merasa nyaman dengan Prabowo. Terlebih mereka memiliki ikatan di masa lalu, yakni sama-sama menempuh pendidikan militer di Magelang, Jawa Tengah. Selain itu, Demokrat juga pernah bekerjasama dengan Gerindra pada pilpres 2019. Viva bahkan mengatakan bahwa SBY akan turun gunung dan mau memperjuangkan Prabowo sebagai presiden. Hadir kecuali Bang Yusril, lagi ada acara di luar negeri. Acara pada hari ini adalah menerima secara resmi pernyataan dukungan dari Partai Demokrat untuk Pak Prabowo menjadi calon presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024. Terima kasih.